Ada bro, jadi kalau misalnya kalian buka kaca, dan kalian gak ada talang air ini, nih, si air bakal jatohan-jatohan kena si, apa sebutnya ini, power window kalian, dan kalau misalnya ada rem dadak tiba-tiba kan kita gak tau ya bro namanya di jalanan, di menurut gue itu udah cukup sih buat awal-awal, dan inilah how to treat your car season 2. Halo teman-teman, balik lagi di How to Treat Your Car Season 2, oke, gue lupa kasih tau juga tuh ada di video X-Trail kemarin, Kalau para penonton, kita sebut dengan Auto Velas, nah, Auto Velas sekarang kita mau bahas soal mobil ini, mobil apa kayak ini? Nah, dari lagonya kalian pasti tau kan, Wuling, ini adalah Wuling Convero, masalahnya adalah, ini adalah Wuling Convero tahun 2017 akhir, Whichis itu kayak Desember-nya, gue angkat mobil ini, dan bisa dibilang, sepertinya gue adalah orang yang punya mobil ini pas generasi pertamanya keluar, Jadi bener-bener masih awal baru keluar, bokap seneng, dan apalagi manual ya, kalau sendiri kalau orang dulu tuh seneng banget manual, jadi bokap langsung jatuh cinta sama si manualnya ini, gitu. Jadi, sepanjang 3 tahun lebih, sekarang udah 2021 tuh, jatuhnya tahun keempat ya, tahun keempat gue udah mau ubah apa aja, yuk. Nah, ini kan penting nggak penting nih ya, jadi kalian tinggal nilai aja kira-kira penting atau nggak penting nih ubahan ini di mobil, Si Wuling Convero, dan ini bukan cuma yang dimodif di sini aja, tapi sepengalaman gue, yang menurut gue recommended juga gue kasih tau ke kalian, gitu ya, kita mulai dari yang pertama. Oke, yang pertama ini tempat tisu, agak receh, tapi sebenarnya lumayan, maksud gue biar kalian nggak ribet nih, misalnya kalian taruh tisu di sini, Kalian lihat deh, dashboardnya itu kan agak lurus-lurus gitu, jadi kalau kalian nanjak tuh suka ke playset gitu loh bareng-bareng di atas, Si penyangga tisu ini, nanti gue kasih lihat ya, link-nya atau gambar pas gue beli, dan harganya berapa itu ada di e-commerce gue, nanti gue kasih lihat, Ini murah banget, nggak nyampe Rp20.000 kalau nggak salah. Jadi si tisu bakal di sini aja, nggak bakal kemana-mana, jadi kalian nggak ribet gitu, apalagi kayak kalian tuh, Perlu pakai gue, anjir tadi tisu gue taruh mana, ya gue taruh sini, tapi kok nggak ada, gitu, tau-tau udah, jatuh ke bawah, gitu. Jadi ini si penyangga tisu ini, sebutnya apa ya, tisu holder, tisu apa ya, cuma ini lumayan berguna sih, maksud gue, ya biar nggak ribet aja gitu, Jalanan lagi ribet, jentang getuk-getuk, jalanan lagi rusak, tiba-tiba mau nyari tisu, tisu-nya hilang nih, nggak tau kemana. Nah, ini salah satu yang lumayan penting dan lumayan murah, ini yang pertama sih, ini kita mulai dari yang receh-receh dulu ya. Aduh, ini agak, udah mulai agak sore nih gue shootnya, karena sekalian nungguin gue jemput, Jadi gue kasih tau nih, yang kedua adalah sarung jok, menurut gue ini adalah yang paling penting dari semuanya, coba tebak kenapa. Nah, Wooling Conferro gue ini ya, tahun 2017, joknya itu masih warna, apa ini sebutnya, warna krem gini bro, Ini bener-bener kayak gini, nah, lu lihat sendiri nih, ya nggak, gue kulitin, kotor banget, apalagi ini kan buat armrest ya, Armrest kayak, yaudah gue nggak tau dari mana, gue kotor, kena debu, segala gue taruh ke tangan gue dong, sambil ngetir kan, Karena ini enak nih, posisi gini nih, sambil ngetir tuh enak, tuh, posisinya enak banget. Nah, itu pertama. Kedua, ini juga, lihat tuh, kotor banget. Itu adalah warna yang dipake sama jok-joknya juga, jadi kebayang nggak, kalo kalian nggak ngulitin si joknya ini, Jok warna krem ini bakal cepet banget kotor, dan yang pasti sangat menjijikan, jadi kalian harus sangat sering-sering buat ngebersihin joknya, Gue ambil cara pintas, agar gue nggak terlalu repot ya, gue sarungin krem aja gitu, warna-warna yang normal dan aman-aman aja, Yaitu hitam dan merah, cukup bagus, selain nggak bikin keliatan jorok ya, ini juga fungsinya agar lebih merah itu racing, Ya nggak lah, ya pokoknya gitulah, yang penting biar nggak cepet kotor, jadi nasibnya nggak sama nih, sama sih, Handress ini, aduh jorok banget, nanti gue pengen ngekulitin ini juga deh, jadi gue bersihin, abis itu gue kulitin gitu ya. Yang ketiga adalah talang air, talang air ini buat walling 2017 nggak ada bro, jadi kalo misalnya kalian buka kaca, Dan kalian nggak ada talang air ini, nih, si air bakal jatoh-jatohan kena si, apa sebutnya ini, power window kalian, Dan kalo air kena di power window kalian, itu bisa memperpendek umur si power window-nya, atau bisa konslet, ribet lah pokoknya. Jadi, menurut gue, nggak tau ya, buat Confero yang sekarang udah dapet atau belum sih, talang airnya, Cuman buat tahun gue nih, 2017, alias gue yakin ini generasi pertamanya, datang Indonesia langsung dibeli sama bokap, Itu belum ada talang airnya, ini juga murah banget, cara di e-commerce, harganya cuma Rp 95.000. Itu sih penting ya, menurut gue, bukan penting, nggak penting, tapi ini penting. Jadi, ntar pas kalian lagi hujan, kalian punya talang air, buka kaca, dan air nggak jatoh ke power window kalian, jadi bisa lebih awet gitu lah. Tempat tuh sebenarnya harusnya ada towing bar gitu, besi buat sih belakangnya walling ini. Masalahnya adalah, gue belum dapet yang cocok harganya, belum dapet yang pas juga, sama belum nemu yang bisa masangin. Nah, kejadiannya kayak gini nih. Tuh, penyok, cuma ketempel motor bro, padahal motornya nggak napa-napa gitu. Nah, ini tuh gue nggak tau ya, maksudnya, walling 2017 ini bener-bener apa ya? Lihat ya, emang kerasanya tuh tebal, tapi tipis banget bro. Gue dulu udah pernah crash, ini sih pernah hancur banget, dan gue akhirnya ganti satu panel-satu panelnya. Tapi kalau orang inspeksi buka dan tahu, ini ketahuan. Ini udah pernah ketabrak hancur gitu sama mobil Avanza. Avanza-nya tuh masalahnya nggak napa-napa, nggak terlalu hancur, dan ini pintu belakang gue hancur banget. Dan ini, habis diganti langsung ketuduk motor lagi nih hasilnya nih, penyok-penyok gini. Nah, itu menurut gue penting sih. Maksud gue, kan lu pakai mobil ini harian ya? Nah, si body walling ini kan kurang kuat ya bro. Maksudnya, okelah buat harganya yang segini, kita nggak bisa ngarepin yang wow banget. Gue masuk, soalnya suaranya agak berisik. Kita nggak bisa ngarepin yang wow banget, jadi menurut gue towing. Ternyata kalau dilihat gambarnya di e-commerce, harganya sekian. Setau gue sih nggak terlalu mahal ya, 300-400 gitu lah. Nah, itu lumayan penting sih menurut gue. Jadi, itu adalah rekomendasi gue yang keempat. Jadi, kalian siap-siap pasang towing belakang atau bar besi di belakang. Jadi, kalian bisa meminimalisir lah. Kalau misalnya ada rem dadak, tiba-tiba kan kita nggak tahu ya bro, namanya di jalanan. Ada rem dadak, kita punya pengamanan ekstra. Jadi, nggak langsung kenal ke body. Oke, yang kelima atau yang terakhir ini sebenarnya, nah ini baru gue bilang ini penting atau nggak penting, terserah kalian nilainya ya. Ya, itu si klakson. Klakson mobil ini, gimana ya ngomongnya ya? Kayak suara bebek ya bro. Maksudnya, aduh nggak banget deh. Suara kayak ngek-ngek gitu. Wah, yang kayak gitu-gitu. Jadi, menurut gue sih kurang gitu lah. Gue kasih denger sedikit ya suara klaksonnya. Sedikit aja. Nah, itu kan suara klaksonnya lumayan ya. Maksud gue, buat keamanan juga. Maksud gue kan kita di jalan. Kita nggak tahu mau ketemu siapa aja. Di jalan ada yang nggak bener, bawa jalannya gitu. Menurut gue sih itu cukup penting. Gue nggak mempermasalahkan pakai klaksonnya ini. Biar ngagetin orang. Bukan, maksud gue bukan untuk ngagetin orang. Setidaknya kalau kalian klakson dan kalian klaksonnya suaranya cukup gede ya. Cukup tegas gitu. Maksud gue, orang tuh nggak perlu kalian panjang-panjang, lama-lama. Kan tinggal dikit aja tuh orang udah sadar dan kalian bisa lebih aman gitu di silahnya lah. Intinya keamanan sih bro, maksud gue. Soal klakson ini adalah hal yang penting atau nggak penting, terserah kalian. Tapi menurut gue ini penting. Kalau klakson kalian kayak bebek lagi nangis, kayak kecil gitu. Itu kan orang kayak gimana dan effort kalian tuh harus lebih panjang kan. Kalau lo klakson, dan lo klakson panjang-panjang tuh orang tuh risih gitu maksud gue. Halo teman-teman, nah ini adalah akhir videonya. Gimana video ala-ala POV kali ini. Semoga kalian suka. 5 atau 5? Cuma 5 sih menurut gue itu udah cukup sih buat awal-awal. Yang paling penting itu dulu. Nah, sisanya kalian tinggal cantikin aja mobil kalian. Kalau kalian suka, kalian boleh like ya. Kalau nggak suka, di dislike aja. Tulis komentar video apa lagi selanjutnya. Atau kita bahas apa nih? Bahas mobil ini, kekurangan atau kelebihannya boleh juga. Kita lanjut di video selanjutnya. Di-share kalau menurut kalian ada teman-teman kalian yang butuh informasi tentang Bullying Converor. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax